Intro Seperti inilah yang dilakukan oleh anak-anak sekolah dasar negeri Batuates di Saci Banting, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur Setiap berangkat maupun pulang sekolah harus melewati hutan, tebing bahkan harus bertaruh nyawa melawan derasnya air sungai untuk bisa menuntut ilmu Sedikitnya ada 50 siswa-siswi sekolah dasar dari dua desa, desa Kubang dan desa Cibanteng terpaksa harus menyeberangi sungai CBE agar bisa mengikuti aktivitas belajar-mengajar di sekolah Sudah belasan tahun, di sungai ini tidak ada akses atau jembatan penyeberangan sehingga mereka terpaksa harus melawan derasnya air sungai Dengan melewati sungai ini, jarak tempuh dari rumah mereka menjadi lebih dekat dibandingkan harus memutar arah dengan jarak tempuh yang sangat jauh serta memakan waktu cukup lama sekitar 3 hingga 4 jam Jika debit air sungai meluap, siswa dan siswi di SDN ini pun diliburkan lantaran pihak sekolah merasa khawatir akan keselamatan murid-muridnya Bahkan jika para siswa terjebak seusai sekolah mereka harus menginap di rumah yang ada di lingkungan sekolah Menurut kepala sekolah, pihak sekolah setiap hari dibayang-bayangi rasa ketakutan khawatir terhadap keselamatan siswa dan siswinya sehingga selain mengajar, para guru pun harus melibatkan diri dalam membantu menyeberangkan murid-muridnya untuk bisa melewati derasnya air sungai CBE Dia bisa, kalau misalkan pada saat airnya gede gitu kan diseberangin sama guru kelas atau meminta bantuan orang tua murid Dia diantar, kalau sudah menyeberang ya kita perasaan sudah lega gitu kan Kalau misalkan belum diseberangkan belum lega Jadi kita was-was dan takut setiap hari sebegitu aja Apalagi di musim pengujian kayak sekarang ini gitu kan Nah, kita ada kebijakan berdasarkan rapat dengan komite daripada kita mengundang bayar Ya, anak itu diberikan tugas biar tidak masuk sekolah gitu kan selama airnya gede atau memang kalau misalkan kebetulan mau ujian kayak sekarang itu kan mau ujian anak itu nginap di sini kebetulan ada guru kelas yang tinggal di sini gitu kan Pihak sekolah berharap Pemerintah terkait segera membangun sebuah jembatan penyeberangan agar belajar mengajar di sekolah ini bisa normal seperti di sekolah yang lainnya Meski sangat beresiko tinggi diakui salah satu siswi hal ini terpaksa dilakukan untuk bisa beraktivitas belajar di sekolah Namun jika pada saat debit air sungai tinggi para siswa terpaksa tidak bisa bersekolah Siswa dan siswi berharap ada jembatan penyeberangan yang bisa mereka lalui Menurut kepala desa setempat sungai itu bukan hanya diseberangi oleh anak-anak sekolah tapi juga oleh warga dari dua desa untuk melakukan berbagai aktivitas Alasannya sama Dengan menyeberangi sungai jarak ke tempat tujuan menjadi lebih dekat ketimbang harus memutar arah dengan jarak tempuh yang cukup jauh serta memakan waktu yang cukup lama Sekitar tahun 2002 di desa ini pernah ada jembatan yang dibangun oleh warga dengan anggaran biaya hasil suwadana masyarakat dari dua desa Desa Cibanteng dan Desa Kubang Kecamatan Sukaresmi Cianjur Namun jembatan yang terbuat dari anyaman bambu tersebut tidak bisa bertahan lama Hanyu terbawa derasnya air sungai pada saat terjadi banjir bandang Pihak pemerintah desa sudah berupaya mengajukan usul pembangunan jembatan kepada pihak terkait dan sudah dilakukan peninjauan oleh pihak kementerian Namun sampai saat ini belum ada realisasinya Heri Setiawan, Bandung TV